Pemerintah telah menargetkan ekonomi di kuartal 2 2021 tumbuh di kisaran 6,9% hingga 7,8% secara year-on-year. Target ini dinilai bisa dicapai dengan ditopang 4 hal, yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut investasi akan tumbuh signifikan akibat dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, baik dari pembentukan lembaga pengelola investasi maupun daftar prioritas investasi. Investasi akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepercayaan investor pada pemulihan ekonomi nasional. Erlangga meragaskan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diharapkan akan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Menurut Erlangga, ekspor juga akan tumbuh seiring dengan membaiknya perekonomian global secara bertahap.